Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat melanjutkan pendidikan mereka ke tingkat yang lebih tinggi Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika menyatakan pihaknya siap menggelar penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA, SMK dan SLB tahun ajaran 2020-2021 Tahun ini karena wabah corona, penyelenggaran PPDB pun sepenuhnya secara daring atau online PPDB tersebut dibuka dalam dua tahap yaitu 8 hingga 12 Juni untuk jalur akademis afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua serta 25 Juni hingga 1 Juli 2020 untuk jalur zonasi Dewi pun mengatakan pihaknya sudah meningkatkan bandwidth server Dinas Pendidikan menjadi 1 GB per second Dirinya pun optimis dengan begitu pendaftaran siswa akan berjalan lancar. Dirinya pun berharap pihak sekolah asal membantu para peserta didik terutama yang berlokasi di wilayah blank spot atau sulit mendapatkan sinyal internet agar mereka tetap bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi Tidak semua akan punya akses begitu ya terutama di daerah-daerah yang mungkin blank spot jadi tetap ini sekolah asal memegang peranan penting terkait dengan persaratan-pesaratan jadi bagaimana anak-anak peserta didik dapat diberikan bantuan oleh sekolah asal sehingga bisa mendaftar untuk meneruskan sekolah lebih lanjut yang kemudua adalah bahwa kita berharap semua anak-anak yang di Jawa Barat itu bisa masuk sekolah atau bisa melanjutkan jadi tidak sekedar hanya mendaftar tetapi para kepala sekolah bekerja sama dengan SMA, SMK, bekerja sama dengan kepala sekolah SMP bahkan juga bekerja sama dengan lurah, dengan kecamatan kita ingin mengoptimalkan, ingin memaksimalkan bahwa anak-anak yang ada di seluruh pelosok Jawa Barat ini bisa meneruskan jenjang sekolahnya Dinas pendidikan pun akan membagikan dua macam akun ke pihak sekolah asal atau SMP dan MTS untuk kelancaran pendaftaran PPDB sehingga kerjasama antara pihak sekolah asal dengan orang tua peserta didik sangat diperlukan sementara itu untuk PPDB SLB Dewi menyatakan pendaftarannya dilakukan secara offline Budi Hartati, Bandung TV